assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mancing Indonesia jumpa lagi di channel oplosan mancing masih bersama saya wadah berbagi koleksi resep oplosan mancing oplosan esen untuk ikan emas dan ikan patin Oke sobat mancing kali ini saya tetap akan berbagi sebuah kreasi oplosan esen untuk mancing ikan emas atau ikan patin kali ini saya akan membuat oplosan Hai dari aroma gurih hamis untuk target ikan emas babon dan ikan patin dan untuk oplosan kali ini saya tidak menggunakan jenis esen aksiri atau esen yang beraroma keras semacam serai pusar nilam polos jadi aroma buah mudan aroma gurih dan amis karena mengingat bahwa saat ini memasuki musim kemarau jadi untuk siang hari sebaiknya kita menggunakan esen tanpa aksiri jadi untuk aksiri terlalu keras karena cuaca panas kadang yang malah mengganggu ikan untuk makan nah ada pun oplosan yang tanpa aksiri ini untuk digunakan dalam galatama atau lomba atau digunakan untuk mancing malam hari bisa digunakan suntikan aksiri untuk memberikan poster dan aksiri yang bisa digunakan bisa menggunakan serai nilam usar halmon sesuai selera jadi oplosan kali ini saya buat oplosan sederhana dan fleksibel sehingga sobat mancing bisa mencoba dan berkreasi jadi memanipulasi bagaimana oplosan ini disesuaikan dengan kondisi kolam di tempat sobat mancing oke sobat mancing saya akan menggunakan lima buah aroma dalam oplosan kali ini dan inilah esen yang akan saya gunakan bahan-bahan yang akan saya gunakan oke untuk kali ini saya akan menggunakan lima buah aroma esen oke yang pertama saya akan menggunakan bolu kemudian egg meal kokonat kemudian untuk buah saya menggunakan cempedak dan amisan udang ini termasuk resep yang simple dan sederhana sebut mancing dan umpan ini bisa untuk mancing siang ataupun malam dan tidak mudah operasius karena saya tidak menggunakan esen dengan aroma keras dengan target umpan ikan dengan target ikan mas dan ikan patin bahkan ikan nila pun mau sobat mancing karena aroma oplosan ini memiliki ciri yang gurih oke langsung aja kita oplos masing-masing dengan takaran yang sama untuk kali ini masing-masing saya gunakan 10 mili sehingga total nanti akan berjumlah 50 mili ini takarannya 1 banding 1 semua sobat mancing jadi sangat simple dan mudah untuk diingat dan dibuat oke yang pertama siapkan betul kosong kemudian gelas takar yang pertama saya masukkan bolu saya menggunakan bolu 10 mili oke bolu 10 mili kemudian kemudian ekmil bolu untuk aroma gurih ekmil untuk gurih dan emak oke saya ambil 10 menuju angka 20 kemudian satu lagi kokonat ini juga gurih jadi oplosan ini dominan gurih karena ini kapasitasnya 25 mili saya tuang dulu saya tuang dulu ke dalam botol ini 20 mili saya masukkan dulu dalam botol kemudian kemudian kokonat saya tuang 10 mili juga kokonat 10 mili kalau takarannya sama mudah untuk diingat sobat mancing cempedak ini aroma buahnya saya pakai cempedak saja 10 mili ini menuju 20 oke jadi kita masukkan ke dalam botol 20 ini 20 40 oke tinggal kita masukkan amisan udang untuk udang saya ambil 20 juga untuk 20 10 saya ambil 10 juga bisa gocok dulu untuk udang 10 jadi totalnya 50 jadi totalnya 50 untuk oplosan kali ini sangat simple sederhana mudah diingat dan mudah untuk dibuat ini oplosan dominan gurih dominan gurih aroma bulu untuk awal mengoplos ini aromanya belum tercampur dengan baik jadi tidak bisa digunakan langsung kita harus mengkocok-kocok setiap hari 2-3 hari nanti aromanya sudah mulai berubah ini hasil oplosan kita sangat mudah hanya dengan 5 macam esen bolu ekmil kokonat cempedak dan udang aroma dominan gurih hanya menggunakan amisan udang gurih amis dengan target ikan emas ikan patin ikan nila juga oke ini hasil oplosan kita aromanya sangat gurih terselimuti aroma macam pedang untuk mancing siang hari di saat cuaca panas oplosan ini bisa digunakan untuk umpan media akan tetapi tidak menggunakan air menggunakan santan perasan santan asli bukan apa namanya sunkara tapi santan asli jika menggunakan santan asli dengan takaran seperti video sebelumnya tutorial pembuatan umpan media haji jadi satu gelas takar tepung tiga air santan atau tiga dilebihkan sedikit nah itu nanti aromanya akan lebih lembut gurih soft dan ketika dan ketika umpan dimasak akan muncul minyak jadi dari santan ketika dimasak akan muncul minyak dan minyak itu membantu justru menjadi karir oil jadi jadi untuk penyebaran aroma saat siang hari bagus sekali musim panas sehingga air itu minyak itu mengurai menyebar sehingga jarak jangkau aroma semakin meruas ikan tepat menemukan keberadaan umpan kita nah komplosan ini bisa dipakai untuk ikan mas dan ikan patin sebetulan tetapi untuk penggunaan berlebihan justru cenderung ikan kecil yang datang jadi harus tepat dosis penggunaannya apalagi kalau kolam tempat kita mancing sangat banyak ikan nila atau ikan cepret ini sangat disukai oleh ikan-ikan jenis nila atau cepret kalau terlalu keras nanti malah kita diserah sama ikan cepret itu kekurangannya jadi kalau kolamnya banyak cepret kita harus menggunakan lebih lembut jangan terlalu keras oke sobat mancing inilah hasil oplosan kita saya berbagi hari ini dengan aroma oplosan essence gurih dominan gurih gurih amis semoga bermanfaat dan mudah diingat karena hanya 5 bahan ini bisa dipakai untuk umpan media aci media pelet tepung roti oke ini sangat gurih oke sobat mancing sampai disini ini perjumpaan kita semoga bermanfaat dan memberikan barokah untuk kita semua berbagi tak pernah rugi saling mendukung supaya kita tetap beruntung oke sobat mancing tetap semangat jaga kesehatan dan selalu kompak salam mancing indonesia terima kasih jangan lupa subscribe yang belum subscribe like jika bermanfaat dan bagikan ke semua teman-teman sahabat mancing supaya informasi ini semakin dapat dihormati oleh saudara-saudara sahabat mancing terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa tekan subscribe jika anda belum subscribe tekan tombol notifikasinya tekan like share kepada teman-teman dan tinggalkan komentar anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati